Saudara tim gabungan Satres Krimpol Restabes Medan dan Dinas Sosial Kota Medan kembali menemukan panti asuhan ilegal yang mengeksploitasi anak. Di tempat ini terdapat setidaknya 15 anak yang diduga dimanfaatkan pengelolanya. Panti asuhan yang diduga melakukan eksploitasi anak berada di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Panti asuhan ini diketahui tidak memiliki izin dan diduga melakukan eksploitasi anak melalui media sosial untuk mendapatkan uang. Pihak kepolisian belum menetapkan seseorang pun sebagai tersangka karena kasusnya dalam tahap penyelidikan. Mendapatkan satu lokasi yang setelah lakukan pengecekan tidak memiliki izin. Di lokasi tersebut kami temukan ada 15 orang anak yang satu diantaranya masih berusia bawah 5 tahun. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap anak sudah dilakukan pengasuhan oleh fasilitas dari Kementerian Sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!